Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemayarasa wilajeng enjing Selamat pagi enjing enjing Teng pohon ngopi Sebelum aktivitas diri Begitu ya Pagi ini saya datang ke kandang hari ketiga Nengok si ijem Yang awal awal Darah ini tidak mau ngurus anak Dan kita bantu Untuk mengurus anak Caranya seperti yang sampaikan di konten yang lalu Tiga hari yang lalu Ini hari ketiga Anaknya sekarang tuh Anteng nyusuan si ijem sampai anteng begini Ini menyusuinya lebih dari Lima sampai sepuluh detik Ini bahkan Setengah menit Sampai satu menit kadang-kadang Ini sampai Santai begini si ijem Memang Bibit darah Ada yang harus kita bantu Untuk mengurus anak dulu Terutama ketika mau belajar Menyusui Karena putingnya Kita harus cek dulu Apa puting itu Mempunyai Atau bisa mengulakan Asi atau tidak Ketika bisa mengulakan asi Seperti si ijem Banyak ya sudah Tidak ada masalah Tinggal kita bantu Untuk belajar Menyusui Dengan cara Bagaimana caranya Kita peras dulu Asinya Kolostrumnya Karena itu sangat berguna Untuk cempe Untuk anak domba Selama enam hari Itu kolostrum Jadi Peras dulu Kemudian Karena masih belajar Mengurus anak Perus Biasanya di puting Susunya itu Ada katup yang menghalangi Keluarnya air susu Itu yang membuat Domba itu Geli Tidak mau mengurus anak Ketika katupnya Sebagai pengaman Dari Berbagai macam Serangan penyakit Yang akan menyerang Ke ambing domba Itu sudah kita buka Buang Kemudian kita Peras susunya Kemudian kita Berikan ke anaknya dulu Supaya anaknya bisa Jag-jag ya Bisa sehat dulu Bisa Tegak Berdiri dulu Kemudian Baru Baru kita bantu Untuk disusukan Ke induk Induknya memang Harus dipegang dulu Bahkan ada yang Sampai kita Ikat Tapi hanya Sekali dua kali Setelah itu Kesininya lancar Seperti ini Seperti ini hasilnya Itu jadi Harus telaten Jadi kalau Domba lahiran Darah Belum mau mengurus anak Asal air susunya Banyak Itu aman Kita Bantu Bantu dulu Untuk Belajar Mengurus anak Yang jadi kendala itu Ketika air susunya Darah itu Tidak keluar Karena Belum dewasa tubuh Biasanya Atau Misalkan Karena Kurang nutrisi Ketika sedang Kehamilannya Ya Begitu Pak Mirsa Saya review Si Ijem Yang tidak Mau nyusui Awal-awal Tapi sekarang Anteng sekali Tadi sudah Sampaikan caranya Kemudian Titip Bagi Jangan Sekali-kali Bagi Peternak Pemula Yang ingin Ngecek Bunting Atau Tidaknya Dengan cara Memeras Puting Susu Asi Ada Tidaknya Dicek Jadi Dicek Putingnya Diperas Kemudian Kalau keluar Asi Berwarna Bening Atau Agak putih Kuning Misalkan Itu Yakin Itu Adalah Bunting Saya Sarankan Jangan Sekali-kali Ngecek Seperti Itu Kalau Tidak Tahu Caranya Untuk Mengobatinya Ketika Puting Itu Katupnya Sudah Terbuka Karena Bahaya Kalau Katup Sudah Terbuka Rentan Terserang Penyakit Bakteri Yang Menyebabkan Terserang Mastitis Kalau Sudah Terserang Penyakit Mastitis Asinya Berhenti Produksi Ketika Keluar Anak Anaknya Tak bisa Menyusui Karena Asinya Atau Ambingnya Sudah Terserang Penyakit Maka Disarankan Kalau Mau Membuang Puting Katup Yang berada Pada Puting Itu Jangan Dari Awal Ketika Mengecek Kebuntingan Jangan Mengecek Kebuntingan Itu Cukup Dengan Pengalaman Kita Saja Dengan Melihat Tanda-tanda Ciri-ciri Kebuntingan Dari Mulai Tidak Birahi Lagi Tidak Timbul Birahi Lagi Perut Semakin Membesar Kemudian Hidupnya Induk Domba Menjadi Lebih Tenang Kemudian Napsumakannya Meningkat Kemudian Vulvanya Menjadi 2B Bare Berem Ya Gitu Aja Nah Seiring Waktu Itu Akan Mengasah Kemampuan Kita Untuk Mendeteksi Bahwa Domba Ini Bunting Atau Tidak Saya Sarankan Jangan Mengeluarkan Asi Mengecek Asi Sebagai ciri Kebuntingan Tidak Disarankan Bahaya Katup Sudah Keluar Sudah Terbuka Pada Puting Itu rentan Terserang Penyakit Bakteri Akhirnya Rugi Sendiri Dombanya Induk Tidak 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 Menyusui Karena Terserang Penyakit Ambingnya Sehingga Keras Panas Sakit Jadi Tidak Tidak Menyusui Itu Pamiyarsa Mudah Mudahan Jadi Pengalaman Bagi Semuanya Cara Menangani Bibit Darah Saya Review Setelah Tiga Hari Ini Videonya Baru Release Sekarang Mudah Mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat